Pemarin Pak Wijan sudah merasakan, Pak, bagaimana tiba-tiba kehilangan karyawannya, kehilangan pekerjaannya begitu besar. 20 ribu orang lebih kehilangan pekerjaannya karena kebijakan yang tidak melihat kondisi yang ada di lapangan. Bapak dan Ibu sekalian, abidu hari ini sangat berbeda dengan abidu tahun 2003. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sempat mengikuti, tahun 2003 salah satunya di sini mungkin Pak Diri Junaidi ya. Pak Diri Junaidi mana Pak Diri Junaidi, Pak Diri Junaidi yang mengikuti Diri Junaidi, Pak Diri Junaidi ada, mungkin Pak Yunus juga ada tahun 2003 yang lalu. Saya ingat sekali tahun 2003, abidu itu kurang dikenal. Kalau dikenalnya dulu adalah organisasinya orang-orang pasangan liar. Bapak Ibu yang menjadi ART, dari organisasi yang seperti itu bertransformasi menjadi organisasi yang hari ini, menjadi organisasi yang disemukai. Mungkin di sini saya ingin juga menetapkan ya, karena saya belum pernah bertemu di dalam forum yang seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti MUNAS tahun 2003 di Saib Bayu, Pada saat itu, suasananya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kami diminta, pekan-pekan pengurus daerah pada saat itu untuk menjadi pepongan. Dan pada waktu itu, saya dengan halus menolak. Saya bilang, waktu itu Pak Sofian mengandalkan sejauh ini. Karena Pak Sofian saya juga secara pribadi baru kenal, yaitu tahun 1999. Saya mengenal beliau karena Pak Sofian mengadakan pendekatan ke saya bersama Bapak Basuki Nwoko, untuk pemerintah saya duduk di Dewan Pengembangan Usaha Nasional. Dewan Pengembangan Usaha Nasional itu adalah Badan Pasehat Presiden Abdul Anak Wahid. Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak berbicara terus, mungkin karena kalau begitu, saya telah berbicara menginginkan perusahaan di Indonesia. Jadi waktu itu, usia saya, kalau saya tidak salah, waktu itu usia saya juga tidak berbicara. Karena waktu itu, kami menyedari, kalau saya jawab untuk Rami mengambil dengan darah mudah, membuat berbicara kata-kata tidak tetap, mungkin akhirnya tidak seperti tadi. Dan saya bersyukur, saya berbicara ini, flashback di belakang, saya memutuskan hal ini. Karena waktu itu, saya melihat ke depan bahwa kita membutuhkan satu organisasi di Indonesia, yang mana semua potensi itu bisa terhimpul dengan dengan kompak. melewati sekat-sekat perbedaan suku, ras, dan agama, dan gender. Dan pada waktu itu, saya diakini bahwa dengan kita mengajakkan soalnya malam ini, maka teman-teman yang selama ini mungkin di luar dari kegiatan organisasi itu bisa ikut. Dan itu alhamdulillah terbukti, semuanya bisa ikut. Nah, tantangannya sekarang berbeda. Lalu, setelah kita berkumpul, bagaimana? Hari-hari ini, bagaimana kalian, habitu dalam transisi untuk lebih memperangkukan dirinya lebih besar.